Hai sahabat Nova, saya Usi Sulis Tiawati. Nah, jadi saya lagi ditantang nih sama Nova buat fast question. Apakah bisa? Kita lihat. Yang pertama, pakai dalam lipstick atau bedak? Lipstick. Bisa apa? Jarang pakai lipstick. Jarang pakai bedak juga. Jadi kalau lipstick biar nggak pucat aja. Liburan bareng anak? Liburan bareng anak lah. Nggak masalah. Liburan bareng anak dong, pasti. Yang penting quality time, bener. Lebih dari bisnis kecantikan atau pucat? Kecantikan? Lebih suka kecantikan? Nggak. Ya kalau bisnis kecantikan kan udah seluruh Indonesia. Bisa kemana-mana kalau kuliner kan sekarang ini masih baru di Jakarta aja. Jadi lebih seneng yang lebih luas lagi. Sneakers atau sneakers? Sneakers dong. Suka banget sneakers. Aku nggak suka pakai high heels. Nggak bisa jalan. Pegel. Di rumah lebih banyak. Eh banyak berduanya sih. Cuma maksudnya kalau hari-hari seringnya pakai sneakers. Coklat atau sneakers? Coklat lah. I love coklat. Nggak. Nggak takutin duit enggak kan? Emang suka banget makan coklat? Lari karena saya fobia sama kolam renang. Waktu kecil itu mama pernah nonton film judulnya Return to Aiden. Jadi si ceweknya itu dicemplungin ke dalam kolam renang itu dicakar-cakar sama buaya. Jadi sampai sekarang kolam renang saya aja saya nggak pernah nyelemin. Jadi kolam-kolam renang itu kayak ada ngeliat ada buayanya gitu. Saya lebih takut sama buaya itu daripada buaya darat. Nah kalau buaya darat kita pites aja. Nggak nggak tapi aku emang fobia sama kolam renang dari dulu. Nggak makan waktu. Kalau acting kan makan waktu. Kalau nyanyi kan nyanyi sejam duitnya lebih itu dah pokoknya. Nah naik gunung. Aku nggak suka laut, nggak suka air. Jauh-jauh deh. Gunung. Nggak, belum pernah. Tapi kalau suruh kasih pilihan ya itu. Bullying. Kalau bullying ke aku sih nggak masalah. Kemarin juga ke anak setelah bertahun-tahun lebih dari 6-7 tahun anak-anak dibully baru saya bertindak. Kalau sebelumnya sih nggak pernah bertindak di main aja. Saya sih bukan mau ngelaporin doang tapi pengen nangkep orangnya. Ntar siap-siap nih beritanya. Dia ntar nangis-nangis di penjara. Mungkin salah satu hal yang bisa dilakukan ya itu. Tapi kan sekarang Indonesia itu sudah rawan. Bukan rawan maksudnya udah sangat membiasakan, mewajarkan yang namanya bullying. Mungkin salah satunya dengan kita bertindak, polisi juga bertindak. Itu bisa mengurangi gitu. Tapi sekali lagi kalau bully ke ibunya, aku nggak masalah. Kalau ke anak-anak itu yang bermasalah. Sahabat Nova, terima kasih sudah nontonin video ini. Dan jangan lupa sebentar lagi akan tayang lukisan Ratu Kidul tanggal 4 April 2019. Ada aku, ada Tengku Zakyat, ada Wafda, dan lain-lainnya. Happy watching! Mwah! Mwah! Terima kasih telah menonton!